kemarin kita udah belajar eventori hari ini kita belajar untuk pqm for windows untuk modul load sizing saya ambil materi ini dari tugasnya voltek voltek pos bandung nah, load sizing adalah merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan ukuran kuantitas pemesanan nah, pendekatan koefisien ini punya kinerja yang lebih baik daripada load sizing yang menggunakan pendekatan level V-level nah, dalam load sizing dikembangkan item permintaan yang bebas dan kontinu berdasarkan pada asumsi permintaan yang pasti pada kecepatan pemakaian yang konstan karena beberapa metode, dia ini ambil 4 kita coba, saya pakai 2 nanti karena ada perbedaan hasil akhirnya ini load sizing dia pinta ada 8 minggu ini 8 kita sini bisa ini tampilannya nanti karena yang dibahas cuma nah, disini yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan adalah jumlah demand atau permintaannya ini, kita masukkan dulu minggu pertama sampai minggu ke-8 11, 2, 2, 8, 9 11, 2, 2, 8, 9 terus minggu kedua adalah 11, 3, 7, 5, 4 11, 3, 7, 5, 4 yang ketiga adalah 11, 4, 5 11, 4, 5, 2, 5 terus minggu ke-4 11, 5, 2, 9, 6 terus minggu ke-5 11, 6, 0, 6, 7 minggu ke-6 11, 6, 8 3, 8 minggu ke-7 11, 7, 6, 0, 9 dan yang terakhir adalah 11, 8, 3 80 yang perlu perhatikan lagi adalah sini holding cost itu adalah biaya pemesanan kita lihat biaya pemesannya berapa nih 2, 9, 7 2, 9, 7, 0, 0 terus biaya pemesanan 1, 3, 7, 0, 0, 0 1, 3, 7, 0, 0, 0 kalau stock costnya ini ini biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan kesedihan 120 ribu ini biasanya gak ada ini kalau aktualnya itu gak ada biasanya yang umum adalah ananya holding cost set up cost stock lot itu jarang terjadi yang lebih banyak itu adalah biaya penyimpanan holding cost dan late time nya adalah 2 oke load per load dia langsung ke load per load load per load merupakan teknik load sizing yang paling sederhana dan paling mudah dipahami pemesanan dilakukan dengan pertimbangan minimal ongkos simpan dia sebagai konsepnya adalah bagaimana kita meminimalkan ongkos simpan kalau bisa tidak ada inventory tidak ada spare part atau ban baku yang disimpan pada teknik ini pemenuhan kebutuhan bersih dilaksanakan di setiap load yang membutuhkan sedangkan besar ukuran kuatnya adalah sama dengan jumlah kebutuhan bersih nah disini kalau load sizing tinggal load oke seperti ini ya nanti akan langsung keluar disini oh ini inventory 2 maaf inventory nya 0 ini load time nya adalah 2 tadi yang salah ya nanti biayanya akan keluar seperti ini nah saya mau bandingkan dengan M versi 5 karena ada sepertinya ada perbedaan ini periodenya 8 minggu harusnya sama mudah-mudahan sama disini kita cek lagi putusnya adalah 11 22 89 11 22 89 terus 11 37 11 37 54 11 45 11 45 25 11 52 11 52 96 11 60 67 minggu 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 ke-6 11 68 38 11 68 38 minggu ke-7 11 76 11 7 6 0 9 dan yang terakhir adalah 11 8 3 8 10 biaya penyimpanannya adalah 129 7 rupu rupu terus biaya ini 1375 25 fosnya adalah 120 000 adalah 0 4 0 tiap ini kita lihat ini anda 100 jadi harusnya biaya itu keluar di minggu ke 3, tapi disini dia di QM ini minggu ke 2 udah ada, padahal kita settingnya adalah, let timenya adalah 2 coba kita 3 coba, harusnya sama, harusnya nah ini baru 82 nah ini ini disini baru sama dia 202 cuma disini, nilainya disini stock cost nya berbeda dari 2 software ini saya rekomendasikan lebih QM for Windows versi 3 karena nilainya itu lebih masuk apa yang disini daripada yang versi 5, yang versi 5 saya tutup oke nah disini kita udah dapat nilai lot for lot kemudian yang kedua adalah lot for lot kita udah oke yang kedua adalah eoq eoq itu modelnya adalah nih 10 ini diasarkan pada asasi bahwa kebutuhan bersifat kontinu dalam pola permintaan yang setambil yang mengaruhi adalah kuantitas pemesanan penggunaan per tahun biaya pemesanan ongkas kirim harga per unit nah ini rumusnya oke adalah 2RC plus CH nah disini kita tinggal masukkan aja disini lebih enak kalau ini 608 kalau di eoq kita dapatnya adalah 17000 ini lebih tinggi kemudian yang ketiga adalah poq period order order quantity riziknya hampir sama dengan F bedanya pada teknik poq interval pemesanan ditunjukkan oleh suatu perhitungan yang diasarkan pada logia eoq klasik yang telah dimodifikasi sehingga dapat digunakan pada permintaan yang perperiode diskret nah ini harusnya ditentukan dulu besarnya nah nanti ukurannya adalah ini kita memerlukan dendah rata-rata permintaan perperiode nah disini kita dapatkan diayahnya 608 sama dengan yang di sama yang ada di apa tadi yang pertama adalah di lot for lot kemudian yang ketiga counter akar adalah fast period balance ini nilainya juga sama konsepnya adalah metode PPP adalah pendekatan jumlah lot dengan untuk menentukan jumlah pemesan berdasarkan keseimbangan antara biaya pesan dan biaya simpan oleh karena itu meditasi ini sebut dengan total biaya terkecil metode ini menseleksi jumlah periode untuk mencukupi pesanan tambahan berdasarkan akumulasi biaya simpan dan biaya pesan tujuannya adalah untuk menentukan jumlah lot untuk menuhi memenuhi periode kebutuhan ini S kali H S nya harusnya di ini nah disini tinggal kalau di ini tinggal klik aja sehingga kita akan dapat hasilnya akar seperti ini dan dari disini dari empat metode ini kita mendapatkan adalah lot for lot POG dan PPP itu nilai menghasilkan biaya terendah yaitu sekitar 608 608 608 0 90 00 00 ini secara story eh secara dengan software tapi saya lihat anda beberapa kelemahan di software sehingga mungkin sih sintaknya anda yang kurang sehingga hasilnya tidak optimal nah sekarang kita akan bandingkan dengan cara manual saya yang pertama dari lot for lot ini saya ambil dari skripsinya ini perencanaan kebutuhan bahan baku sepatu naik melalui perbandingan teknik lot for lot benar meminimasi biaya persediaan khusus salim dari mersubu buana ini ada beberapa yang dia pakai cuma ok kita pakai tapi saya mau dari lot for lot dulu sesuaikan dengan yang tadi di software lot for lot adalah teknik lot saya yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti pada teknik ini pemenuhan kebutuhan bersih dilakukan di setiap perode yang dimotorkan sedangkan besar ukuran pemesan adalah sama dengan kebutuhan bersih yang harus dikuni pada perode yang bersambutan artinya kalau lot for lot ini akan meminimalkan biaya simpan artinya jangan sampai kalau bisa gudang itu kosong lah gak ada persediaan jadi semua ban baku bisa kepakai nah caranya adalah ya kita harus pesan sesuai dengan kebutuhan nah disini kan ada 12k 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 permintaan maka kalau kita ngomong late time di lot for lot dia late timnya 2 minggu berarti kalau ada 12k perode produksi maka dia akan pesan sebanyak 12k kalau di software hampir sama konsepnya sama sehingga misalnya disini dia karena letaknya 2 minggu 10 juni dia butuh 12.1 2.9 maka di 27 dia akan pesan untuk kebutuhan yang 10 januari sama yang 3 januari nanti dia pesan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dari 17 januari sampai nanti di akhir 40.200 dia akan juga sama dengan 4.200 dan sistem pemesanan ini dia impactnya adalah on hand persediaan di tangan di inventory tidak ada dia 0 sehingga biaya simpannya tidak ada karena tidak ada barang yang disimpan tapi efeknya adalah biaya pesannya semakin banyak karena ini jumlahnya semakin banyak yang dipesan sehingga kalau kita gunakan seperti ini biaya pesannya akan mendapatkan ini 2 juta tetapi biaya simpannya dia 0 sehingga totalnya adalah 2074 kemudian yang kedua adalah kita tadi setelah load for load kita EOQ Economic Order Quantity ini yang tadi mau saya bahas berarti di konsep EOQ di konsep EOQ Perhitungan load untuk menentukan jumlah pemesanan yang ekonomis untuk menentukan ukuran kuantitas pemesanan penentuan ini berdasarkan dari biaya simpan biaya permintaan biaya pesan sehingga nanti EOQ adalah akad dari 2 adi pesan nah disini yang membedakan dengan software adalah kita tentukan dulu jumlah ideal sekali pesan misalnya ini biaya pesan segini 17 ribu biaya permintaan 8 ribu biaya dan biaya biaya simpan 150 sehingga kalau kita masukkan EOQ sama dengan 2 adi perhah dia akan dapat 13.650 artinya sekali pesan dia harus 13.650 artinya kalau di OK jumlah yang dipesan itu dalam satu perencanaan tetap misalnya dalam 12 bulan dia mau 6 kali misalnya yang pertama 200 yang nanti selanjutnya dia tetap 200 artinya dalam hitungan semua dia dibagi rata tinggal menentukan waktu pembesanan nah disini bedanya dengan yang di software kalau kita lihat di software di OK dia order release nya masih sesuai dengan yang disini dia nah disini konsep OK nya tidak jalan harusnya namanya OK adalah yang dipesan itu adalah yang dipesan itu adalah stabil continue kalau 11.000 ya harus 11.000 ini kan ada 11.400 11.500 11.700 ini berkomotif kalau di OK itu tetap itu yang membedakan sehingga disini kita lihat nah ini dia 12.000 nah disini 12.000 kebutuhannya 12.000 tetapi lifetime nya adalah 2 minggu berarti disini dia harus pesan minimal 12.000 tapi kita tidak bisa pesan 12.000 karena nilai OK yang kita tetapkan adalah sekali pesan kita adalah 13.650 nah maka disini walaupun kita perlunya 12.000 maka kita tetap order 13.650 sehingga disini nanti sisanya adalah 1458 adalah akan menanggung biaya simpan demikian juga dengan ini dia perlu 20.275 tapi sini kita tetap harus order nya adalah 13.000 sehingga nanti biaya simpan biaya ini jadi naik sehingga download di sini dia belum tentu tiap bulan naik terkandung dari persediaan yang disini efeknya adalah pasti biaya simpan akan menjadi mahal karena yang simpan adalah tinggi tapi biaya pesannya adalah karena kuantiknya turun dia akan turun jadi 10 juta tadi cuma 2 juta nah kalau disini kalau lihat di ok disini dia tetap aja nah disini yang membedakan kenapa saya lebih condong ke manual kemudian yang ketiga adalah poq poq dan poq pick pick order quantity nah di pick order quantity oh dia perot order quantity perot kalau pick ini kita kenal gak ada konsepnya seperti ini besaran berdasarkan pengalaman produksi atau institusi oke artinya pesannya ini ditentukan tapi hasilkan ketetapannya oke set butuh yang period ini oke kita undah nah ini kalau tadi di ok kita menentukan kuantitas dan dapatkan kuantitas ini maka kalau di poq yang di atur adalah frekuensi pemesanan pesanan ini adalah kalau tadi 12 6 12 kan frekuensi 6 kan 5,96 lah sehingga kalau intervalnya sehingga dalam periodenya 12 dibagi dengan 6 jadi 2 artinya dalam eok poq dia 2 perode 2 perode baru pesan disini bedanya adalah disini walaupun sama-sama 2 perode latem nya 2 bedanya disini kita lihat kalau ini kan ada sekitar 10 Januari ini kan kita perlu minimal 2 minggu sebelumnya udah pesan tapi kalau di ok karena kita punya interval 2 modelnya adalah 2 ini di gabung di pesan kesini 2 ini di gabung kesini 2 ini di gabung kesini 2 ini di gabung kesini sampai 2 ini di gabung kesini efeknya adalah karena 2 digabung pasti disini dia akan menanggung biaya simpan untuk pada order berikutnya ini kita lihat ada biaya simpan periode sehingga dari sini kita dapat lihat biaya simpannya adalah sekitar 5 juta biaya pesannya cuma 11 6 juta seperti itu lot per lot per lot sudah 2 juta satu lagi saya ini FPR perot ini adalah fit perot fit perot rekrutmen di software saya ini karena nilainya paling kecil yaitu besarnya jumlah kebutuhan tidak berdasarkan nama tapi dengan menjumlahkan kebutuhan besi pada berhenti yang akalnya bila dalam beda besarnya ukuran tetap sementara pada selang antar waktunya tidak bila dalam metode POP besar ukuran lot adalah tetap sementara selang waktu antar pemesanan tidak tetap dalam metode PR ini selang waktu antar juga tetap dengan ukuran lot sesuai dengan kebutuhan bersih disini dia jumlahnya ini menentukan adalah dia 3 sekaligus ya mungkin kenapa 3 ini tidak ada hitungan pasti mungkin sesuai dengan kebijakan perusahaan yang ada dia 16 kita lihat dia cuma 3 kali hanya ini disamakan 4 kali tidak berani dia biaya simpan tinggi disini dia pakai fixed order quantity economy order quantity period order quantity log log fixed period requirement kalau kita lihat ini POP nya karena kita tadi yang di atas doang tidak sampai ke bawah dari bawah ini bisa jadi total sehingga nanti dia akan mendapatkan yang paling tinggi yang paling tinggi adalah paling tinggi adalah di FVR nah tiap metode pasti anda kekurang kelebihan mungkin yang lihat dari jumlahnya ya cuma ada beberapa yang di software itu tidak ke cover nah kembali lagi kita lebih baik asumsi ada beberapa yang tidak cover di software makanya kita harus melakukannya di manual artinya konsepnya kita tetap ke manual mungkin sih software nya kalau di loader science kita sebagai pegangan saja biasanya nilai akhirnya kalau misalnya load-fall load yang paling kecil juga di software nya adalah load-fall nya juga paling kecil mungkin model perhitungannya yang beda sekian dari saya penjelasan tentang load-sizing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh